Kelas 7 kurikulum merdeka kita masuk pada halaman 84 lagi ya, bagian B. Bekerja dengan teman kamu dan diskusikan pertanyaan-pertanyaan di bawah ini. Apa yang akan kamu jawab yaitu yang begini dia. Apa yang akan kamu lakukan dengan perkakas atau peralatan di dapur? Yang pertama saya menggunakan ladle atau sendok besar itu untuk membuat sup bisa ya. A soap, nah make soap ya bukan sebuah. Kemudian saya menggunakan sendok untuk menyendok, untuk scoop the rice-nya. Kemudian saya menggunakan napkin ya, untuk apa? Untuk membersihkan sesuatu atau menghapus ya, wipe something. Apa namanya, lap, untuk melap sesuatu. Yang lanjut ke nomor 2, apa yang kamu lakukan dengan bahan-bahan di dapur? Nah ini yang nomor satunya, yang A-nya ini. Saya titik-titik vegetable atau sayuran menjadi potong-potongan kecil. Yaitu tentunya kita potong ya, kita cut. Kemudian saya titik-titik kompor untuk mulai memasak. Tentu kamu menghidupkan, turn on. Yang nomor berikutnya, saya titik-titik oil, minyak ke panci. Yaitu memasukkan atau meletakkan ya, memasukkan OO minyak ke panci. Itu dia untuk worksheet 2018. Lanjut kita ke bagian C. Sekarang cocokkan kata kerja tindakan pada bagian kolom sebelah kiri. Ya ini dia ya, 1, 2, 3, 4, sampai 8. Dengan deskripsi yang sesuai pada kolom yang sebelah kanan. Ya, bagian A, B, C, D, E, E. Jadi kita cocokkan, 1 cocoknya dengan A atau B atau C atau D. Nah seperti itu. Untuk nomor 1 itu heat, memanaskan. Apa yang dipanaskan yaitu oil in the pan. Jadi ini C ini ya, memanaskan minyak di panci. Nomor 2 memotong. Memotong ini cocoknya vegetable into small pieces. Ya, sayuran menjadi bagian-bagian yang kecil. Ini yang B. Kemudian nomor 3, mengaduk. Nomor 3 ini yang mana cocok? Yaitu bagian H, butter and flour mix well. Yaitu mengaduk mentega dan tepung agar tercampur rata. Yang H ini ya. Ya, A. Nomor 4 itu mix. Mengaduk. Ya, nomor 4 apa yang diaduk? The salt, ya. Salt ini garam ke dalam nasi goreng untuk cita rasa. Jadi ini, ini ya. Nah, kemudian nomor 5, menghidupkan. Nomor 5 ini cocoknya dengan stove. Menghidupkan kompor. Kemudian pur. Pur ini yang cocoknya adalah menuangkan. Artinya menuangkan. Yang cocok adalah nomor 6 ini dengan yang D ini ya. Air ke dalam panci. Kemudian nomor 7 put in. Memasukkan. Apa yang dimasukkan? Nomor 7 ini cocoknya dengan F ya. Rice, beras, dan telur ke panci. Ya, F. Kemudian peel. Peel ini mengupas. Apa yang harus dikupas? Tentunya karot dan wortel dan kentang. Ya, nah itu dia. Nah, itu untuk worksheet 2.19. Halaman 8.4. Nah, barangkali itu dulu untuk kali ini. Jangan lupa subscribe dan like videonya. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa. Sub indo by broth3rmax